Kisah para pendekar Pulau S, jilid 08. Wah, bukan nih. Belum tentu dalam 100 tahun sekali ditemukan seorang anak seperti ini. Bahan yang luar biasa hohatnya, sungguh seorang anak ajaib, seorang dengan tubuh dewasa. Cukup pantas untuk menjadi tempat tinggal titisan dalai lama. Teriakan penuh kekaguman ini menarik perhatian semua orang. Bahkan Hek Imo Ong sendiri, yang tertegun mendengar ucapan si Tian Cho Ong tadi, menoleh dan diam lihat seorang kakek pengemis sedang memeriksa tubuh Ceng Leong yang tergantung jungkir balik. Kakek itu memutar-mutar tubuh itu, menyentuh sana-sini dan berulang-ulang mengeluarkan pujiannya. Air, tengkoraknya menandakan bahwa otaknya melebih otak anak biasa, menjendol di sini, rata di sini, ahaha, dan telinga ini. Hem, tulang yang kuat dan bersih, bukan nih. Kakek itu tentu usianya tidak kurang dari 70 tahun, dan dilihat dari pakaiannya, mudah diduga bahwa dia adalah seorang pengemis. Pakaian yang tambal-tambalan kusut dan rambut awut-awutan. Tubuhnya tinggi kurus bagaikan orang yang selalu kekurangan makan. Matanya lebar kadang-kadang terbelalak. Ketiak kirinya mengempit sebatang tongkat bambu, dan diinggangnya tergantung sebuah kantung butut yang berisi sebuah ciou, guci arak, kuningan dan sebuah mangkok retak. Meski kakek ini nampak demikian miskin sederhana, namun Hekimo Ong mengenalnya sebagai seorang tokoh kengou yang juga berdiri bebas seperti si Tianco Ong Nila Gangga. Tokoh pengemis ini termasuk seorang tokoh ugal-ugalan yang aneh, tidak pernah berpihak sana-sini. Akan tetapi dia merupakan seorang tokoh yang terkenal sekali di daerah selatan. Dialah Kuai Tung Sinkai, pengemis sakti bertongkat aneh, Bok San, seorang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan menganggap dunia inilah tempat tinggalnya, tanah menjadi lantainya, langit menjadi atapnya. Maka, walaupun dia ini merupakan seorang tokoh di daerah selatan, tidak aneh melihat dia kini tiba-tiba muncul di tempat yang jauh di utara. Melihat kakek ini merabah-rabah dan memuji-muji Cheng Leong, semua orang tertarik dan mereka mulai mendekati anak itu dan merubungnya. Darahnya murni dan ada hawa Sinkang yang sangat luar biasa di dalam tubuhnya, berpusat di pusar dan mengalir di seluruh tubuh. Demi iblis, belum pernah aku melihat yang seperti ini. Si Tian Coa Ong Nila Gangga menjadi tertarik sekali dan dia pun mendekat. Kepala ular cobra yang melingkari lehernya itu terjulur dan hampir saja menyentuh muka Cheng Leong, akan tetapi anak ini sedikit pun tidak kelihatan takut, bahkan dengan sepasang matanya yang tajam dia memandang kepala ular itu dan sungguh aneh, ular itu nampak gelisah dan berusaha menjauhkan kepalanya saat si Tian Coa Ong mendekati Cheng Leong, seolah-olah ada sesuatu pada diri anak itu yang membuat binatang itu gelisah. Segera terdengar seruan-seruan kagum dari si Tian Coa Ong dalam bahasa asing. Hek Imo Ong mengerti apa yang diucapkan oleh si Tian Coa Ong itu. Ayuh, Raja Coa beras sampai takut terhadap anak ini. Bukan meinda meraba-raba kepala dan leher serta kpundak Cheng Leong, lalu melanjutkan, memang hebat. Anak ini tubuhnya sekuat naga. Bagaikan dua orang kakek yang hendak membeli seekor ayam jago aduan, Kuai Tung Sin Kai dan si Tian Coa Ong meraba-raba dan memeriksa Cheng Leong, menekan perutnya, memijat dada dan pundak, membelai kaki tangan, melihat mata, hidung, mulut dan telinga, meraba tulang-tulangnya. Hahaha, Raja Ular, ternyata matamu tajam juga dapat mengenal seorang Sintong, anak ajaib, yang bertulang dewa kakek pengemis itu tertawa. Siapa yang tidak mengenal senjata pusaka adalah seorang tolol dan buta. Dan anak ini lebih berharga daripada sebuah senjata pusaka. Jika ku beri kepandaianku kepadanya, dia bisa menjadi sepuluh kali lebih pandai daripada aku. Dia akan menjadi murid yang terbaik di dunia ini. Eh, Kuai It, eh, Kuai It, Coa Ong, enak saja kau bicara. Akulah orang pertama yang menemukan bakat anak ini dan akulah yang patut menjadi gurunya Kuai Tung Sin Kai Baksan berkata dengan nada suara tidak senang, juga tangannya mendorong ke arah si Tian Coa Ong. Biarpun tangan kanannya hanya mendorong biasa saja, namun keluarlah angin pukulan yang amat dasyat menyambar ke arah Raja Ular. Hem, belum tentu dia suka menjadi muridmu, jembel tua jawab si Tian Coa Ong dan kakek ini pun menggerakkan lengan menangkis. Duh, orang-orang yang berada agak dekat dengan tempat itu merasakan betapa hebatnya getaran yang ditimbulkan oleh adu tenaga melalui lengan itu dan kedua orang kakek yang saling mengadu lengan itu pun tergetar mundur dua langkah, masing-masing terkejut melihat kekuatan lawan. Bocah itu cucu keluarga Pulau Es, harus dibunuh. Teriakan seorang di antara para tokoh kaum sesat yang mendendam kepada keluarga Pulau Es ini merupakan minyak yang disiramkan kepada api kemarahan dan dendam di antara kaum sesat hingga mereka pun berteriak-teriak, mencabut senjata dan menyerbu untuk membunuh Cheng Leong yang masih bergantung dengan jungkir balik. Sejak tadi Cheng Leong membuka matu dan telinga, mendengar dan melihat dengan jelas segala yang terjadi di sekelilingnya. Dia tidak merasa terkejut maupun bangga ketika Kuai Tung Sinkai dan si Tian Coa Ong merabah-rabah tubuhnya dan memuji-mujinya, karena kakek dan dua orang neneknya sendiri pernah mengatakan bahwa dia memiliki bakat yang baik sekali untuk ilmu silat. Justru karena itulah maka mendiang kakeknya telah mewariskan hawa murni sumber tenaga sakpi kepada dirinya. Sekarang gak melihat gerakan kaum sesat itu dan tahulah dia bahwa nyawanya takkan tertolong lagi. Akan tetapi dia tidak merasa takut, hanya membayangkan kakek dan kedua orang neneknya seolah-olah dia sudah menikmati bayangan akan bertemu dan berkumpul lagi dengan mereka. Tanpa memperlihatkan rasa takut sedikit pun kini Cheng Leong menjadi penonton dari keributan itu. Tidak boleh. Benda pusaka tidak boleh dirusak si Tian Coa Ong membentak dan kakek ini menghadang penyerbuan para tokoh sesat itu. Siapa yang berani mengganggu calon muridku Kuai Tung Sinkai juga membentak dan berdiri menghadang, melindungi Cheng Leong. Dia musuh besar. Bunuh. Semua keluarga Pulau Es harus dibasmi. Serbu. Dan 20 orang lebih tokoh-tokoh sesat sudah menyerbu. Si Tian Coa Ong dan Kuai Tung Sinkai menyambut mereka dengan tendangan sehingga pertempuran yang seru pun terjadilah. Dua orang kakek itu memang amat lihai sehingga dalam beberapa gebrakan saja sudah ada empat orang tokoh sesat yang terjungkal roboh, terkena hantaman tangan Coa Ong dan kempelangan tongkat bambu Sinkai. Akan tetapi, para pengeroyo itu pun rata-rata mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi dan aneh-aneh sehingga dua orang kakek itu mulai terdesak hebat. Cheng Leong menonton semua ini dan dia pun melirik ke arah Hakim Ong. Sungguh mengherankan sekali sikap kakek ini. Dia hanya berdiri dengan sikap tenang, bahkan tersenyum mengejek melihat perkelahian antara teman sendiri itu. Sebenarnya, kakek ini masih terpengaruh oleh pujian-pujian yang dikeluarkan oleh dua mulut Sinkai dan Coa Ong tadi dan diam-diam dia pun berpikir. Semua ucapan Coa Ong tadi tidak keliru. Musuh-musuhnya masih sangat banyak dan mereka itu sakti-sakti. Apalagi pendekar suling emas Kam Hang yang pernah mengalahkannya. Juga naga sakti gulun pasir dan keluarga Butai Hiap. Mungkinkah dia bisa mengalahkan mereka itu? Dan dia sudah semakin tua, dan murid-muridnya yang terpercaya sudah habis, tinggal murid-murid yang tidak ada artinya. Juga dia tidak mempunyai keturunan yang dapat membantunya, atau yang akan membalaskan kalau sampai dia kalah oleh musuh-musuhnya itu. Anak itu merupakan seorang Sintong, seorang anak ajaib. Dia pun sudah menduga akan hal itu dan kini dugaannya diperkuat oleh dua orang kakek itu. Kalau ilmunya diturunkan kepada seorang anak ajaib, tentu anak itu akan menjadi beberapa kali lipat lebih pandai daripadanya. Anak seperti itulah yang akan dapat membelanya dan membantunya kelak. Dan alangkah senang hatinya kalau dia dapat mendidik anak ini untuk kelak dipergunakan melawan keluarga Pulau Es dan dia tentu dapat menguasai anak ini melalui kekuatan sihirnya. Hek Imo Ong menonton sambil tersenyum mengejek melihat betapa si Tian Coa Ong dan Kuai Tung Sin Kai kini repot sekali menghadapi pengeroyokan belasan orang tokoh sesat itu. Namun, mereka berdua mempertahankan diri dan para pengeroyok juga tidak berani terlalu dekat karena dua orang itu memang memiliki kepandayan yang lihai sekali. Pengkhianat-pengkhianat busuk tiba-tiba Hek Imo Ong mengeluarkan bentakan itu. Tubuhnya sudah berkelebat ke depan, tombak langger hepang di tangannya menyambar ke arah Kuai Tung Sin Kai dan kipas merahnya menotok ke arah si Tian Coa Ong. Walaupun tombaknya ini bukan tombak pusaka asli seperti yang biasa dipergunakan karena tombak asli itu telah patah-patah ketika dan menyerang pendekar super sakti, namun tombak biasa ini pun menjadi amat tampuh dan berbahaya karena digerakkan oleh tangannya yang amat kuat. Terangk. Tongkat bambu itu menangkis, sedangkan suara nyaring itu adalah suara tombak yang tertangkis. Ini saja sudah membuktikan betapa hebatnya tenaga kakek pengemis yang membuat tongkat bambu itu menjadi keras dan kuat menangkis tombak maja. Akan tetapi akibatnya, tubuh kakek pengemis itu terpelanting dan nyaris kepalanya kena bacokan golok seorang tokoh sesat kalau dia tidak cepat menggulingkan tubuhnya dan mengangkat tongkatnya menangkis, lalu meloncat bangun lagi. Beret. Totokan gagang kipas merah yang dilakukan oleh Hek Imo Ong tadi dapat dilakukan oleh si Tian Cho Aung, akan tetapi tetap saja ujung cawatnya terobek sehingga cawat yang merupakan satu-satunya kain penutup tubuhnya itu hampir terlepas. Tentu saja si Tian Cho Aung terkejut dan cepat-cepat meloncat, menjauhi Hek Imo Ong sambil membereskan lagi cawatnya. Si Tian Cho Aung maklum bahwa dia tidak akan bisa menang melawan Hek Imo Ong, maka dia pun sudah meloncat jauh dan sambil lari meninggalkan tempat itu dia berkata, Raja Iblis, silakan kalau engkau mau membunuh anak itu. Akan tetapi hal itu hanya membuktikan kebodohanmu. Kuai Tung Sinkai juga sudah menjauhkan diri. Engkau akan menyesal jika membunuh Sintung itu, Mo Ong. Betapa tolannya merusak benda pusaka. Dan dia pun segera melarikan diri, menyeret tongkat bambunya karena maklum bahwa jika melanjutkan usahanya melindungi anak yang amat dikaguminya itu, melawan Hek Imo Ong dan para tokoh sesat itu, sama artinya dengan bunuh diri. Bunuh bocah setan itu kini para tokoh sesat maju menyerbu karena mereka marah melihat betapa teman-teman mereka ada yang roboh terluka parah oleh dua orang kakek tadi yang melindungi Ceng Liyong. Bunuh keturunan Pulau Es. Enam orang tokoh sesat menerjang dengan senjata mereka, agaknya saking marah dan sakit hati, mereka itu tidak lagi mengenal malu dan melakukan pengeroyokan terhadap seorang anak kecil yang sudah tergantung tak berdaya. Agaknya sebelum mencincang tubuh anak itu mereka takkan merasa puas. Seperti juga tadi, menghadapi serangan ke enam orang ini, melihat berkelebatnya sinar senjata dari semua jurusan, Ceng Liyong tetap membelalakan matanya dengan penuh keberanian. Dia memang ingin menyambut kematian dengan matlah terbuka, seperti yang sering dianjurkan oleh neneknya, yaitu nenek Mirahai, bahwa seorang pendekar harus selalu tenang dan tabah, bahkan ketika menghadapi kematian sekalipun harus berani menyambut kematian dengan matlah terbuka. Maka sekarang dia pun membelalakan matanya, ingin mati dalam keadaan melek. Akan tetapi dia melihat sinar terang berkelebatan di sekeliling dirinya dan melihat enam orang itu terpelanting ke kanan-kiri. Senjata mereka terlempar setelah mengeluarkan bunyi nyaring. Mereka pun mengadu-adu karena tangkisan-tangkisan itu membuat mereka roboh dan terluka. Kiranya, dalam keadaan yang teramat gawat bagi keselamatan Ceng Liyong itu, Hek Imoong telah turun tangan menangkis dan langsung balas menyerang kepada enam orang itu sehingga mereka roboh terluka. Semua tokoh sesat tentu saja terkejut sekali dan memandang kepada Hek Imoong dengan mati melotot. Dia ini tawananku, dia ini milikku. Siapapun tak boleh mengganggunya dan yang boleh menentukan mati hidupnya Hanyalah aku seorang Hek Imoong membentak sambil melintangkan tombak langgerhepang yang amat hebat itu. Tetapi, Moong, engkau harus segera membunuh bocah keturunan Pulau Es ini agar kelak dia tidak akan menyusahkan kita terdengar beberapa orang tokoh memprotes. Dengarlah kalian semua, kawan-kawan Hek Imoong berteriak nyaring. Akulah orang yang telah melakukan penyerbuan ke Pulau Es dan berhasil. Tawanan ini adalah milikku dan akulah yang berhak menentukan apa yang akan kulakukan dengan dirinya setelah berkata demikian, dengan langkah lebar dia lalu menghampiri tubuh Ceng Leong yang masih tergantung jungkir balik itu. Ceng Leong telah menyaksikan semua itu dan dia tahu bahwa sudah dua kali nyawanya tertolong oleh Hek Imoong. Dia teringat akan nasihat mendiang kakeknya, pendekar super sakti Sumahon bahwa seorang manusia harus mengingat budi orang dan melupakan demdam. Maka ketika kakek iblis itu mendekat, pandang matanya terhadap kakek itu pun ramah. Hal ini terasa benar oleh Hek Imoong, maka kakek ini lalu bertanya kasar, Mau apa engkau memandangku dengan senyum-senyum? Hek Imoong, aku berhutang nyawa dua kali padamu, jawab Ceng Leong. Orang seperti iblis ini mana memperdulikan tentang budi? Dia hanya mendengus dan tiba-tiba menggerakkan kipasnya dan gagang kipas itu menotok jalan darah di pundak kanan anak itu. Dia menotok bukan untuk membunuh melainkan hanya untuk menyiksa. Totokan pada jalan darah itu akan mendatangkan rasa nyari yang luar biasa dan dia memang ingin memaksa anak ini melolong-lolong kesakitan. Sikap anak ini yang begitu keras dan berani dianggapnya sebagai tantangan dan dia ingin memperlihatkan kepada semua orang bahwa dia seoranglah yang akan mampu menundukkan anak ini. Tuk! Raja Iblis itu terkejut dan hampir saja dia berteriak kalau dia tidak ingat bahwa di situ terdapat banyak orang. Dia menelan kekagetannya agar semua orang tidak tahu apa yang telah terjadi. Bagaimana dia tidak menjadi kaget sekali kalau jari tangannya ketika menotok pundak itu bertemu dengan hawasin Kang yang amat kuat, yang menolak tenaga totokannya, membuat pundak itu seperti dilindungi oleh kulit yang amat kuat dan kebang? Akan tetapi Cheng Liong nampaknya tidak tahu akan hal ini. Memang sesungguhnya lah, sumber tenaga sakti yang berada di tubuhnya telah bekerja sedemikian kuatnya ketika dia tergantung jungkir balik itu, yang membuat panca inderanya menjadi amat tajam dan pekat, tetapi juga membuat tenaga sinkang di tubuhnya itu secara otomatis bergerak sendiri ketika tubuhnya diserang dan dapat melindunginya. Dan semua ini terjadi di luar kesadaran Cheng Liong. Anak ini bahkan tidak tahu bahwa dirinya baru saja ditotok dan kakek iblis itu bermaksud untuk menyiksanya. Dia hanya merasa betapa pundaknya disentuh dan sentuhan ini malah dianggapnya sebagai sikap bersahabat dari kakek itu kepadanya. Sementara itu, Hek Imo Ong diam-diam berpikir. Semenjak dia tadi mendengar dan melihat si Tian Coa Ong dan Kuai Tung Sinkai memuji-muji Cheng Liong, hatinya jadi tergerak. Dia pun melihat kenyataan, betapa banyaknya musuh yang amat lihai dan harus diakuinya bahwa seorang diri saja kiranya tak mungkin bagi dia untuk menandingi semua musuh-musuhnya itu. Kalau saja dia bisa dibantu oleh seorang yang memiliki bakat seperti anak ini. Kalau saja anak ini dapat menjadi muridnya dan kelak membelahnya. Juga, dengan adanya anak ini di tangannya, anak ini dapat menjadi semacam sandera, semacam perisai baginya apabila sewaktu-waktu dia didesak oleh keluarga Pulau Es dia harus dapat menguasai anak ini dengan sihirnya. Maka dia pun segera mengerahkan kekuatan sihirnya dan memandang wajah anak itu, berusaha menguasai pandang matanya dan diam-diam dia mengerahkan tenaga memerintahkan anak itu untuk tidur. Akan tetapi, kembali dia mengalami hal yang amat aneh. Ada tenaga penolakan yang amat kuat sekali pada pandang mati anak itu dan dia merasa jantungnya tergetar hebat. Sedemikian hebatnya getaran itu sehingga cepat-cepat dia menghentikan pengorahan tenaga sihirnya, karena kalau dilanjutkan, entah siapa yang akan celaka, dia atau kehanak itu. Dia teringat bahwa anak ini adalah cucu dari pendekar siluman yang memiliki kekuatan sihir luar biasa, maka diam-diam dia merasa ngeri sendiri. Benar kata dua orang kakek tadi. Anak ini adalah seorang anak luar biasa dan kalau dapat menjadi muridnya, dia seperti mendapatkan sebuah senjata pusaka yang amat ampuh dan yang akan mampu melindunginya. Cheng Leong sendiri tidak sadar bahwa kembali dia telah diserang dengan kekuatan sihir. Dia hanya merasa betapa tajamnya pandang mati kakek iblis itu. Akan tetapi hal ini dianggapnya sebagai hal yang patut dikagumi. Dia tahu bahwa Hek Imoong adalah seorang yang amat lihai dan sakti, penuh wibawa, tak seperti tokoh-tokoh sesat lainnya. Biarpun dia tahu bahwa Hek Imoong juga seorang tokoh sesat, akan tetapi seorang tokoh yang tinggi tingkatnya, bukan manusia sembarangan saja. Moong, sekali waktu aku pasti akan membalas budemu yang dua kali itu, kata Cheng Leong lagi. Sementara itu, semua tokoh sesat dan anak buahnya sudah mengepung tempat itu dan pada wajah mereka terbayang rasa penasaran. Mereka tadi ikut kelembira mendengar akan terbas minyap Pulau Es dan para penghuninya dan mereka sudah mengharapkan akan dapat melihat cucu dalam pendekar super sakti itu disiksa di depan mati mereka sampai mati. Apalagi mengingat betapa anak ini telah menjadi sebab keributan dan perkelahian di antara mereka sendiri yang menjatuhkan banyak korban pula. Yang lebih penasaran dan sakit hati adalah para tokoh dan anak buah Eng Ji Young Pang yang telah kehilangan ketua mereka yang tewas di tangan Kau Chin Leong ketika ketua mereka ikut menyerbu ke Pulau Es. Juga para tokoh dan anak buah Im Yang Pai karena ketua mereka, Ngo BWS Saikong yang tewas oleh nenek dulu di Pulau Es, merasa sakit hati dan mereka ingin melihat cucu pendekar super sakti itu segera mati di depan mati mereka. Harap Mo Ong cepat menyiksa dan membunuhnya, terserah bagaimanapun caranya. Ucapan ini mendapat dukungan banyak orang dan keadaan menjadi bising kembali. Wajah orang-orang itu menjadi beringas dan sikap mereka mengancam ketika mereka semua memandang kepada Hek I Mo Ong dan Cheng Leong. Hek I Mo Ong memandang kepada mereka dan mengeluarkan kata-kata yang lantang, sobat-sobat semua. Aku mengundang kalian berkumpul di sini hanya untuk memberitahukan kabar keberhasilan kami menyerbu Pulau Es. Sepatutnya kalian bergembira tentang itu dan berterima kasih kepada aku. Sekarang aku hendak pergi dulu, membawa bocah ini dan mengenai dia, serahkan saja kepadaku karena akulah yang berhak atas dirinya. Nah, sekarang aku akan pergi dan jangan kalian mengganggu ku lagi. Setelah berkata demikian, sekali renggut Hek I Mo Ong telah mematahkan tali yang menggantung kaki anak itu dan memondong tubuh Cheng Leong, dibawanya berloncatan seperti terbang cepatnya. Para tokoh sesat itu tentu saja merasa penasaran dan tidak puas. Akan tetapi, siapakah yang berani menentang kehendak Hek I Mo Ong, apalagi setelah iblis itu berhasil menghancurkan Pulau Es? Mereka bersungut-sungut kemudian bubaran, meninggalkan tempat itu yang menjadi sunyi kembali. Sementara itu, bagaikan terbang cepatnya, Hek I Mo Ong berlari sambil memondong tubuh Cheng Leong. Anak ini tidak takut, akan tetapi diam-diam merasa heran melihat sikap Hek I Mo Ong yang berubah-ubah itu. Dia tak tahu bagaimana jalan pikiran kakek iblis ini, tetapi dia ingat benar bahwa bagaimanapun juga, iblis ini telah menyelamatkan nyawanya sampai dua kali berturut-turut. Dia tahu bahwa tanpa campur tangan iblis ini, tentu dia telah lewas di tangan para penjahat yang haus darah. Tiba-tiba, ketika kakek itu tiba di padang rumput yang amat sunyi, dia berhenti dan melemparkan tubuh Cheng Leong ke atas tanah. Anak itu cepat-cepat bangkit berdiri dan memandang kepada kakek itu. Hek I Mo Ong, engkau hendak membawaku kemanakah? tanyanya berani. Bocah yang berhati naga, siapakah namamu? Namaku Sumat Cheng Leong. Kakek itu mengangguk-angguk. Namanya berarti naga hijau dan memang anak ini seperti seekor naga. Cheng Leong, apa maksudmu mengatakan bahwa engkau berhutang budi dan hendak membalas budi itu? Engkau telah menolongku dua kali dan sekali waktu tentu aku akan membalas budimu itu. Benarkah itu? Apakah engkau tidak menganggapku sebagai musuh? Cheng Leong mengerutkan alis. Dia teringat bahwa kakek ini bersama kawan-kawannya telah menyerbu pulau es, namun dia pun teringat akan wajangan mendiang kakeknya bahwa dia tidak boleh mendendam, maka dia pun menggelengkan kepalanya. Cheng Leong, tahukah engkau bahwa aku membawamu sebagai tawanan untuk kelaku bunuh? Cheng Leong menggeleng kepala. Aku tidak percaya. Kalau engkau ingin melihat aku mati tentu engkau tidak akan menolongku dari tangan mereka yang ingin membunuhku. Hem, aku mencegah mereka karena aku tidak mau didahului. Sudahlah. Sekarang, engkau boleh memilih. Engkau menjadi muridku atau engkau mati sekarang juga? Hayo pilih. Cheng Leong tertawa, akan tetapi suara ketawanya itu hanya tiba-tiba saja dan mendadak pula ketawanya terhenti. Diam-diam Hek Imoong bergidik. Bocah ini memiliki sifat aneh, dingin dan keras bukan main. Hek Imoong, pertanyaanmu itu sungguh terdengar lucu. Betapa mudahnya memilih satu di antara dua itu. Yang satu adalah kematian yang tak mungkin dapat kualahkan lagi kalau memang engkau hendak membunuhku, dan yang kedua adalah hidup dan menjadi murid seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi seperti engkau. Tentu saja aku memilih menjadi muridmu. Hek Imoong mendengus untuk menutupi rasa gembiranya. Bagus, kalau begitu mulai saat ini engkau menjadi muridku, murid tunggal karena aku sudah tidak mempunyai murid lagi. Agaknya aku tidak mempunyai pilihan lain. Hek Imoong, aku mau menjadi muridmu dan mempelajari ilmu-ilmu darimu, tetapi terus terang saja, aku tidak sudi mempelajari kejahatan-kejahatan dan kesesatan-kesesatan. Aku seorang keturunan pendekar dan aku tidak sudi menjadi orang jahat. Menurutmu jangan mendiang kakekku, lebih baik mati sebagai manusia baik daripada hidup sebagai manusia jahat. Hahaha, engkau tahu apa tentang kebaikan dan kejahatan? Kebaikan atau kejahatan mana bisa dipelajari? Sudahlah, aku hanya mengajarkan ilmu-ilmuku agar tidak ku bawa mati. Asal engkau belajar dengan tekun dan berhasil mewarisi ilmu-ilmuku dan engkau bersikap sebagai seorang murid yang berbakti, sudah cukup bajiku. Akan tetapi, walaupun aku menerima pelajaran-pelajaran darimu dan aku juga menjadi muridmu, akan tetapi aku tidak mau menyebut suhu kepadamu. Eh, mengapa kakek itu membentak, penasaran? Aku adalah keturunan keluarga Pulau Es yang memiliki ilmu keturunan. Boleh saja aku mempelajari ilmu-ilmu lain untuk meluaskan pengetahuan, akan tetapi aku tidak boleh berguru kepada aliran lain, jawab anak itu dengan suara mantap karena memang yang diucapkannya itu adalah ajaran ayah bundanya. Hem, lantas engkau akan memanggil apa kepadaku? Tanya Hek Imoong semakin penasaran. Panggilan apa lagi? Tentu seperti orang-orang lain menyebutmu, Moong. Biasanya, Hek Imoong sudah merasa bangga kalau disebut Moong, Raja Iblis, karena bagi seorang tokoh sesat, makin seram panggilannya, makin banggalah hatinya. Akan tetapi kini hatinya terasa kecewa dan kecut juga mendengar betapa muridnya sendiri akan menyebutnya Moong, bukan suhu. Dan engkau tidak akan berbakti sebagai murid, melainkan menganggapku sebagai musuh. Begitukah dia sudah marah sekali dan andai kata anak itu mengangguk atau menyatakan benar demikian, mungkin saja dia sudah turun tangan terus membunuh cucu pendekar super sakti itu. Akan tetapi dengan tenang Ceng Leong mengelengkan kepalanya. Sudah ku katakan bahwa aku hutang nyawa dua kali kepadamu, Moong, dan kalau engkau mengajarkan ilmu-ilmu kepadaku, berarti budimu akan bertambah besar. Dan aku bukanlah keturunan orang-orang yang suka melupakan budi atau yang membalas budi kebaikan dengan kejahatan. Tidak, aku tidak akan membiarkan budi-budimu tanpa terbalas. Hek Imoong termenung. Anak ini memang bukan bocah biasa. Ada dua keuntungan besar baginya kalau dia mengambil anak ini sebagai murid. Pertama, dia memiliki sandera yang amat berharga. Kedua, dia memperoleh seorang murid yang tiada keduanya dan bukan tidak mungkin kalau murid inilah yang kelak menjunjung tinggi namanya dan bahkan melindunginya dari ancaman musuh-musuhnya. Teringat akan hal ini, dia lalu tertawa bergelak, menyambar tubuh anak itu dan dibawanya berlari cepat. Hahaha, mulai sekarang engkau menjadi muridku dan mari kau ikut bersamaku ke barat. Demikianlah, sejak terjadinya penyerbuan ke Pulau Es yang mengakibatkan terbakar dan lenyapnya Pulau Es, terjadi perubahan besar sekali dalam kehidupan Sumaceng Leong, cucu pendekar super sakti dari Pulau Es sebagai seorang keturunan keluarga yang terkenal sebagai keluarga pendekar-pendekar yang kenamaan. Secara tiba-tiba saja dia menjadi murid seorang datuk kaum sesat nomor satu yang juga amat terkenal dalam kesesatannya. Sungguh anak ini telah pindah ke dalam keadaan yang sama sekali bertentangan dengan keadaannya semula, semenjak dia lahir sampai dia berusia 10 tahun itu. Kemana kah perginya Sumahui, cucu perempuan pendekar super sakti itu? Seperti kita ketahui, ketika perahu empat orang muda itu diketpung kemudian diserbu oleh para penjahat, mereka berempat melakukan perlawanan. Karena banyaknya penjahat yang mengetpung, kemudian perahu mereka digulingkan, empat orang muda itu memeladiri dengan tertaksa berpencar. Sumahui meloncat ke atas sebuah perahu lain di mana darah ini dihadapi oleh seorang tokoh jahat yang amat dibencinya, yaitu J.H.W. Asyawoke, tokoh sesat yang pernah bersikap kotor terhadap dirinya ketika para penjahat itu menyerbut Pulau Es. Hehehe, selamat bertemu, nona manis kata J.H.W. Asyawoke sambil tersenyum, wajahnya berseri dan pandang matanya penuh nafsu birahi. Akhirnya engkau datang juga kepadaku, hehehe. Iblis Jahanam Sumahui membentak. Dan dengan kemarahan meluap dia sudah menerjang dengan sepasang pedangnya, menggunakan ilmu pedang siang Mokyamsud yang amat hebat itu. Akan tetapi, enam orang anak buah penjahat mengetungnya. Dan melihat munculnya seorang darah jelita, tanpa diperintah lagi enam orang penjahat ini telah berebut maju ingin menangkapnya. Mereka terlalu memandang rendah karena mereka adalah anggota-anggota penjahat yang ketika terjadi pertempuran di Pulau Es belum merasakan kelihayaan nona ini. Dengan lancang mereka menyambut dan berusaha menangkap Sumahui. Namun mereka kecelik dan kelancangan mereka harus ditebus mahal ketika sepasang pedang di tangan darah itu berkelebatan dan empat orang di antara mereka roboh mandi darah, sedangkan yang dua orang hanya dapat terhindar dari bencana karena mereka cepat membuang diri ke belakang saja. Tetapi, pada saat Sumahui menggerakan pedang mengamuk, Jai Hwe Asya Woke telah menubruknya dari belakang. Dua kali orang ini menggerakkan jari tangan menotok. Ilmu yang dipergunakannya bukanlah ilmu sembarangan karena dia telah mempergunakan kiamci, jari pedang, yaitu ilmu yang amat hebat dari mendiang gurunya. Sumahui hanya merasa betapa kedua pergelangan tangannya seperti tertusuk jarum sehingga sambil menahan teriakannya, terpaksa darah ini membuka tangannya dan melepaskan sepasang pedangnya. Di lain saat, tubuhnya telah menjadi lemas tertotok dari belakang dan ia sudah dipondong oleh Jai Hwe Asya Woke. Perahu terguncang hebat oleh badai dan Jai Hwe Asya Woke yang berhasil menawan darah itu menjadi girang bukan main. Akan tetapi dia pun merasa khawatir kalau-kalau dia tidak akan dapat menikmati hasilnya karena di situ terdapat Hek Imoong. Maka diam-diam dia lalu meluncurkan sebuah perahu sekoci dan membawa tubuh Sumahui melompat ke dalam perahu kecil yang terus didayungnya menjauh dari amukan badai itu. Sumahui rebah di atas perahu kecil dalam keadaan tertotok dan setengah pingsan. Ia tidak berani membuka kedua matanya karena ia merasa pening bukan main, bukan saja karena totokan, akan tetapi juga karena perahu kecil itu dipermainkan gelombang dasyat, membuat tubuhnya terayun-ayun, terguncang dan ia pun mabok. Setelah badai lewat dan perahu kecil itu telah jauh meninggalkan perahu-perahu besar lainnya, Jai Hwe Asya Woke memasang layar perahu kecil dan dia memandang ke arah tubuh darah yang terlentang tak berdaya itu sambil tersenyum-senyum. Seorang darah yang amat cantik jelita dan bertubuh padat. Keturunan pendekar super sakti, keturunan keluarga pulau es. Bukan main bangga dan girang hatinya. Dia adalah seorang Jai Hwe Acat, penjahat pemberkosa, dan menawan seorang gadis merupakan hal yang biasa baginya. Akan tetapi, sekali ini dia merasa luar biasa bangga dan girangnya karena yang ditawanya adalah seorang cucu perempuan dari keluarga pulau es. Inilah yang membuat peristiwa itu amat penting dan besar. Dan dia pun tidak ingin memperkosa darah itu begitu saja seperti yang biasa dia lakukan terhadap tawanan-tawanan wanita yang disukainya. Tidak, dia akan memperlakukan darah ini secara lain. Dia ingin darah ini menyerahkan diri dengan sukarlah agar darah ini dapat menjadi kekasihnya untuklah bisa dibanggakan kepada orang-orang sedunia. Betapa akan bangga hatinya jika ia dapat memamerkan kekasihnya sebagai seorang cucu perempuan keluarga pulau es. Selain itu, dia pun tidak pernah mau memperkosa wanita yang berada dalam keadaan tertotok atau pingsan. Dia berwatak seperti seekor binatang buas yang merasa nikmat pada saat melihat korbannya meronta-ronta dan meraung-raung dalam permainan dan penyiksaannya. Jai Hwe Asya Woke ini di waktu mudanya bukanlah seorang Jai Hwe Acat, walaupun dia tak dapat dibilang seorang yang berkelakuan baik. Namanya adalah Woh Teng dan sejak muda dia memang seorang yang suka bermain-main dengan wanita. Sejak muda dia pun suka belajar ilmu silat, namun belum pernah dia menggunakan kepandayan silatnya untuk memaksa seorang wanita atau memperkosanya. Dia berwajah tampan dan putra seorang kaya, maka dengan modal wajah ganteng dan kantong padat, mudah saja baginya untuk mendapatkan wanita-wanita yang disukainya. Akan tetapi, semenjak dia menikah dan dalam waktu setahun setelah menikah dia menangkap basah istrinya yang berjinah dengan seorang pelayan pria dalam rumah mereka sendiri, wataknya pun berubah. Dia membunuh istri dan pelayan itu dan melarikan diri meninggalkan rumah, menjadi buronan yang berwajib. Kemudian dia pun bertemu dengan J.O.K., nenek sakti yang menjadi tokoh kedua dari Imkan hingga O.K. J.O.K. mengambilnya sebagai kekasih dan murid dan karena pandainya Ong Teng merayu nenek yang tubuhnya masih seperti orang muda itu, dia dikasihi dan diberi pelajaran ilmu-ilmu silat tinggi. Bahkan J.O.K. mengajarkan ilmu-ilmu yang dicurinya dari saudara-saudaranya sehingga Ong Teng dapat mempelajari ilmu-ilmu dari para tokoh Imkan Gero O.K. yang lain, walaupun tak begitu sempurna karena hasil curian. Dan semenjak itulah dia menjadi seorang J.H.W. Acat yang amat kejam. Watak ini pula yang membuat J.O.K. makin suka padanya, karena memang begitulah seharusnya watak murid dari seorang tokoh sesat yang dianggap jahat seperti iblis. Demikianlah riwayat singkat dari J.H.W. Asia O.K. O.Teng. Kini usianya sudah 50 tahun, akan tetapi dia masih pesolek dan masih ganteng. Dan tentu saja kini ilmu-ilmunya sudah matang dan di antara 5 tokoh jahat yang menyerbu Pulau Es, dia merupakan orang kedua setelah Hek Imo Ong. Dan ternyata hanya dia seoranglah di antara 4 orang rekan Hek Imo Ong yang selamat dan terhindar dari kematian ketika mereka melakukan penyerbuan itu. Dan kini dia malah memperoleh hasil gemilang, yaitu dengan berhasilnya dia menawan cucu perempuan dari pendekar super sakti. Ketika siuman, Sumahui menggerakkan kaki tangan hendak menggeliat, akan tetapi kaki dan tangannya tidak dapat digerakkan karena terbelenggu. Ia mengeluh lirih dan membuka matanya yang segera terbelalak pada waktu dia mendapatkan dirinya telah terbelenggu dan rebah terlentang di atas perahu kecil. Ia pun teringat segalanya dan cepat menengok kepada pria yang duduk di dekatnya. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia mengenal pria itu yang bukan lain adalah J.H.W. Asyawoke yang dikenalnya sebagai seorang di antara tokoh-tokoh penyerbu Pulau Es yang beratak kasar dan juga kotor dan cabul. Ia, nona manis, engkau kini sudah sadar? Mari makanlah, minumlah J.H.W. Asyawoke berkata dengan ramah sambil kedua tangannya meraih tempat makanan dan minuman. Bukalah mulutmu, biarku suapi engkau makan dan minum, katanya. Akan tetapi Sumahui membuang muka. Marilah, nona, J.H.W. Asyawoke mendekatkan sepotong daging ke mulut nona itu dengan sumpitnya. Ketika darah itu tidak mau membuka mulutnya, J.H.W. Asyawoke menggeser-geserkan daging itu di antara bibir Sumahui. Perbuatan ini saja sudah membuat birahinya timbul dan dia pun tersenyum-senyum. Bukalah mulutmu, daging ini enak sekali. Tiba-tiba Sumahui menggerakkan kaki dan tangan dengan pengerahan sinkang, akan tetapi ia mengeluh ketika merasa betapa kaki tangannya tidak bertenaga. Tahulah ia bahwa ia dalam keadaan tertotok. Mari, makanlah, nona. Tidak sedih Sumahui membentak dan biarpun tubuhnya lemas, ia membuang muka dan menjauhkan mulutnya dari daging di ujung sumpit itu. Ah, jangan begitu, nona. Aku sama sekali tidak ingin melihat engkau mati kelaparan atau kehasan. Engkau sudah menawanku dengan kecurangan, nah, kalau mau bunuh, kau bunuhlah. Siapa takut mati Sumahui membentak? Membunuh engkau? Aih, sayang kalau dibunuh si Awoke menggoda. Kalau begitu, bebaskan aku dan mari kita bertanding sampai mampus terantang Sumahui. Ahaha, nona manis. Aku cinta padamu, aku tidak ingin melihat engkau mati seperti tiga orang muda itu. Tentu saja Sumahui terkejut bukan main mendengar ini. Ia memandang dengan muka pucat dan biarpun ia membenci orang ini dan tidak ingin bercakap dengan dia, akan tetapi kini terpaksa ia bertanya, apa, apa yang telah terjadi dengan mereka? Si Awoke tersenyum, lalu mengacungkan daging di sumpit itu kembali. Engkau makan dan minumlah lebih dulu, baru aku akan menceritakan tentang diri mereka. Tidak sedih Sumahui membuang muka dan cemberut. Si Awoke mengangkat kedua pundaknya dan dia pun makan minum sendirian sambil tersenyum-senyum. Dia merasa cukup berpengalaman untuk menundukan gadis yang keras hati. Menundukan seorang gadis yang keras hati harus pandai, pikirnya. Pandai memergunakan musliat kasar dan halus yang dicampur adukan. Kadang-kadang halus merayu, kadang-kadang kasar mengancam dan kadang-kadang membiarkannya penasaran dan kecewa, kadang-kadang membiarkannya kegirangan. Sumahui merasa tersiksa bukan main. Ingin dia menjerit dan bertanya tentang nasib kedua orang adiknya dan Chin Leong. Tidak ada orang lain yang dapat ditanyainya kecuali laki-laki yang dibencinya ini. Ia pun melirik dan melihat laki-laki itu makan minum dengan tenangnya. Bagaimanapun juga, ketika melihat orang makan dan minum sedemikian lahatnya, ia terpaksa menelan air liurnya. Harus diakuinya bahwa kerongkongannya kering dan haus sedangkan perutnya lapar sekali. Akan tetapi, ia akan mampu melupakan semua itu, mampu mempertahankan diri dan kalau perlu mati kelaparan atau kehasan. Hanya, sukar baginya untuk dapat menahan keinginan taunya tentang nasib Chin Leong dan terutama kedua orang adiknya ya. Makin ditahannya, makin hebat keinginan tau itu mendesak dan akhirnya ia menoleh dan memandang kepada laki-laki itu. Apakah yang sesungguhnya terjadi dengan adik-adikku? Katakanlah, tidak ada ruginya engkau menceritakannya kepadaku. Siowoke memandang wajah manis itu dan tersenyum, dalam hatinya bersorak karena merasa menang. Tentu saja aku akan menceritakan padamu, Nona. Aku tidak ingin melihat engkau sengsara, maka aku pun tidak ingin melihat engkau kelaparan. Nah, engkau makan minumlah dan aku akan menceritakan keadaan mereka. Baik, lepaskan belenggu kedua tanganku dan totokanku, dan aku akan mau makan dan minum. Aih, mana mungkin aku simbrono seperti itu, Nona? Engkau adalah cucu pendekar super sakti. Aku tahu engkau memiliki kepandayan hebat dan aku tidak tahu kapan engkau akan dapat membebaskan totokanku itu. Jika kedua tanganmu tidak dibelenggu dan akhirnya totokan itu dapat kau punahkan, tentu aku celaka. Tidak, aku belum dapat melepaskan belenggumu dan biarlah aku yang menyuapkan makanan dan minuman padamu. Sumahui sudah hendak memaki dan marah-marah lagi, akan tetapi ia tahu bahwa hal itu tidak ada gunanya dan keinginan taunya untuk mendengar tentang nasib adik-adiknya membuat dia akhirnya mengalah. Ketika Sumpit yang membawa potongan daging itu didekatkan pada mulutnya, ia pun membuka mulut dan menyambutnya. Tentu saja Siawoke merasa girang bukan main. Dia pun mulai bercerita, akan tetapi dia bercerita secara lambat-lambat sehingga terpaksa Sumahui menerima makanan dan minuman yang cukup banyak untuk dapat mengikuti penuturan itu. Setelah menceritakan jalannya pertempuran yang tidak begitu penting bagi Sumahui, akhirnya Siawoke kemudian berkata, Aku melihat betapa pemuda yang menurut Hek Imoong adalah putera naga sakti gurun pasir itu terlempar ke lautan. Laut sedang dilanda badai mengganas, maka biar seorang yang amat pandai bermain di air sekalipun tidak akan mungkin dapat menyelamatkan diri dari amukan badai seperti itu. Dia sudah pasti terseret hombak dan tenggelam atau disambut oleh ikan-ikan hio yang ganas. Belum lagi bahayanya kalau dihempaskan oleh hombak ke tubuh perahu, tentu akan lumat-lumat tubuhnya. Pemuda itu sudah pasti tewas, hal ini tak dapat disangsikan lagi. Sumahui membayangkan dengan hati penuh duka. Keponakannya itu adalah seorang yang gagah perkasa dan sudah banyak membela keluarga Pulau S, tak disangkanya hidupnya akan berakhir secara demikian menyedihkan. Apalagi kalau ia teringat betapa ia pernah membalas segala pertolongan dan pembelaan pemuda itu dengan tamparan-tamparan yang diterima oleh pemuda itu dengan mengalah. Tanpa terasa lagi kedua matanya menjadi basah, akan tetapi dengan kekerasan hatinya, dilawannya rasa duka itu sehingga ia dapat membendung keluarnya air matanya. Siawoke adalah seorang lelaki yang telah berpengalaman. Dia dapat melihat kedukaan membayang di wajah yang ayu itu, dan melihat pula betapa darah itu menggunakan kekerasan hati membendung air matanya. Hatinya merasa panas oleh cemburu. Nona, apamukah pemuda putra naga sakti gulun pasir itu? Mengapa dia membela keluarga Pulau S secara mati-matian tanyanya penasaran? Sumahui tidak menjawab pertanyaan ini, dia hanya berkata, Hem, lihat saja nanti bangkitnya naga sakti gulun pasir untuk membalaskan kematian putranya. Mendengar ucapan ini, bagaimanapun juga Siawoke bergidik angeri. Dia belum pernah bertemu dengan naga sakti gulun pasir, akan tetapi dia sudah mendengar nama besar pendekar itu yang sejajar dengan keluarga Pulau S. Ah, bukan aku yang membunuhnya, ucapan ini dihentikannya di tengah jalan karena dia sadar bahwa ucapan itu membayangkan rasa takutnya. Maka dia pun lalu menyuapkan sepotong besar daging ke mulut itu dan melihat dengan penuh gairah betapa mulut yang kecil dengan bibir merah dan deretan gigi putih itu terbuka menerima daging, nampak bagian dalam mulutnya yang lebih merah lagi. Sumahui mengunyah daging itu dengan perlahan. Dan bagaimana dengan kedua orang adikku tanyanya setelah daging itu agak lembut dikunyah? Ah, jadi dua orang pemuda cilik itu adalah adik-adikmu. Pantas mereka itu hebat-hebat. Kembali Sumahui terpaksa menerima suapan makanan walaupun perutnya sudah merasa kenyang dan sebetulnya ingin sekali dan menyemburkan makanan itu ke muka Siowoke. Tetapi ia membutuhkan keterangan tentang adik-adiknya sehingga terpaksa ia menahan sabar. Nih, minumlah dulu, kata Siowoke. Dan Sumahui juga menerima minuman air tawar yang disodorkan ke mulutnya. Bagaimanapun juga, makanan dan minuman itu membuat ia merasa tubuhnya menjadi segar kembali. Kedua adikmu itu, sungguh sayang sekali, agaknya mereka pun tak mungkin dapat hidup, dan besar kemungkinan sekarang pun sudah tewas. Mak, maksudmu? Adikmu yang besar itu, seperti juga putera naga sakti gulun pasir, terlempar ke dalam lautan dan tentu saja dia pun tidak mungkin dapat terhindar dari cengkeraman maut. Sedangkan adikmu yang kecil, setan cilik yang luar biasa itu, mungkin dia ditangkap oleh Hakimu Ong. Entah bagaimana jadinya dengan mereka aku tidak tahu karena aku lebih menyibukkan diri untuk menyelamatkanmu. Siowoke berhenti dan tersenyum ramah. Coba pikir, di antara empat orang muda, hanya engkau seorang yang selamat. Kuhindarkan dari bahaya maut, bahkan kujaga dan kusuapi makanan dan minuman. Bukankah aku orang baik sekali, manis? Sumahui menyemburkan makanan yang masih tersisa di mulutnya, lalu membuang muka dan menangis. Baru sekarang ia dapat melemparkan semua rasa sebal, marah, dan duka di dalam hatinya. Terutama sekali perasaan duka karena gelisah mendengar akan nasib kedua orang adiknya, dan juga Chin Leong. Tiba-tiba ia menghentikan tangisnya ketika merasa betapa rambut kepalanya dibelai orang. Rasanya seperti tiba-tiba ada ular menyusup kebalik bajunya. Ia terperanjat dan juga jijik bukan main, apalagi ketika merasa betapa jari-jari tangan itu bukan hanya membelai rambut, melainkan juga mengusap pipi, dagu dan leharnya. Dan sepasang netu itu memandangnya seperti mati seekor harimau yang hendak menerkam kelinci. Sudahlah, jangan menangis, nona manis. Ada aku di sini yang cinta padamu. Asal engkau suka menuruti segala kehendakku, engkau akan menjadi muridku yang terbaik dan hidupmu akan berbahagia. Tutup mulutmu, iblis terkutuk tiba-tiba Sumahui memaki. Ketika merasa bahwa tenaga atau pengaruh totokan pada tubuhnya mulai mengendur, ia lalu mengerahkan singkangnya dan tiba-tiba ia menggerakkan kaki tangannya. Beret. Beret. Tali pengikat kaki tangan darah itu putus semua, tidak kuat menahan pengerahan tenaga singkang dari Sumahui, tenaga asli dari keluarga Pulau Es.